Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kini berjumpa lagi dengan saya Taufik Rilhardin dan kebetulan hari ini saya lagi iseng jadi baiknya adalah merekam gambar di depan rumah saya dan ya ini sudah lama saya tidak merekam karena ini waktunya luang banget emang tiap hari waktu saya luang tiap hari waktu saya luang jadi lebih baik adalah merekam gambar di depan rumah jadi biasanya merekam gambar di depan rumah dan ya hari ini saya baru aja tadi bangun tidur jadi iseng-iseng merekam gambar aja disini terlihat rambut saya sudah gondrong dan saya mau cukur males banget nanti aja mungkin sebentar lagi lah berarti karena lebaran puasa sebentar lagi dan lebaran sebentar lagi mau gak mau dua kali cukur tapi tau deh pas satu kali cukur kalau gak sekali aja gondrongin aja mau deket lebaran baru cukur seperti itu aja dan saya ada di depan rumah saya dan seperti biasa di depan rumah saya saya akan perlihatkan di depan rumah saya dan ini di depan rumah saya ini tong sampah tadinya ada triplek sekarang tripleknya sudah diambil dan semoga selalu bersih tong sampahnya dan ini rumah saya ini mataharinya lagi terik lagi bagus ya mungkin untuk kejemur makanya saya berjemur dan ini adalah rumah saya di video saya sudah beberapa ada gambar rumah saya jadi bagaimana mengetahui dan ini pohonnya sudah ini sudah tinggi dan ini adalah taman ibu saya biasa diurus tapi biasa kelihatan bersih karena tiap hari dibersihkan oke taman dan bangku depan oke ruang tamu ini tempat tonton TV disini biasa nonton TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Corridor. Ini saya lewat. Di atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya membuat video lagi. Dan ya ini. Kegiatan saya sehari-hari ya di rumah saja. Karena saya masih menunggu macam-macam. Apakah seperti mobil saya masih diperbaiki. Ini belum selesai-selesai. Sudah 3 bulan belum selesai. Ya itu jadi ya. Itu nanti saya masih ada rencana. Apa yang harus saya lakukan. Setelah mobil saya selesai. Karena bisa saya. Saya mengembangkan itu. Mengembangkan YouTube saya. Atau yang lain-lain lagi. Setelah yang pertama. Saya istirahat di rumah. Dan terus mengembangkan YouTube saya. Serta mencoba. Saya mencoba mengembangkan. Dan ya melakukan kegiatan yang positif. Biasanya ya itu. Ya kegiatan saya kegiatan yang tidak produktif. Biasanya itu kayak tidur, makan, nonton TV. Ya seperti itu aja. Yang tidak produktif. Jadi ya itulah kegiatan saya di rumah. Serta ya. Biasanya. Ya itu. Ya. Saya terus liat YouTube saya. Dan liat YouTube orang lain. Orang lain juga saya liat ya. Jadi bukan YouTube saya aja. Dan sebenernya. Ya ini saya lagi. Di YouTube saya lagi ada penurunan. Penurunan subscriber. Dan viewer saya lagi turun. Karena saya. Uang saya sudah habis. Buat di YouTube ini. Jadi saya belum bisa lagi. Menambahkan subscriber. Atau viewer saya lebih. Banyak lagi yang menonton. Tapi ya. Tidak apa-apa. Yang penting saya terus mencoba. Untuk mengembangkan YouTube saya. Ya. Dan ya. Terus saya. Mencoba. Terus mencoba. Ini ya. Dan. Semalam saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya tidur lebih dari jam 1. Dari jam 1. Ya udah. Saya diam aja di kamar. Sambil nonton. Video YouTube di kamar. Gitu. Ya gak bisa tidur. Ini ya. Sampai kuota habis. Tapi ya terus. Saya coba lagi. Dan ya. Ada suara berisik. Saya kira apa. Saya kira maling gitu kan. Sudah siap-siap aja gitu ya kan. Karena ya. Siap-siap aja. Kalau itu ada maling. Emangnya maling ini kan. Lebih. Mesti lihat aja kan. Gitu. Sebenarnya. Deket rumah saya sih enak. Ada pos. Ada pos ronda gitu. Deket saya sekali dengan pos ronda. Tapi permasalahannya. Ya kan gak tau gitu kan. Kalau pos rondanya lagi di depan. Dan. Yang namanya maling kan ya. Ini ya. Tahu ininya aja kan. Kalau posnya lagi. Konsentrasi di tempat yang lain. Jadi gak ketahuan malingnya itu ada dimana. Ya seperti itu. Dan. Ya ini. Saya lagi mau mencoba usaha. Usahanya itu. Saya mau. Coba dari rumah. Dan. Atau mencari tempat lain. Untuk. Saya jadikan usaha. Seperti ya. Yang mudah-mudah saya. Yang bisa saya lakukan. Seperti makanan. Atau apalah gitu. Itu ya lah. Saya coba. Dan. Ya itu ya. Yang penting ya. Gitu. Saya coba. Melakukan kegiatan positif. Selama di rumah. Ya. Meskipun banyak juga kegiatan negatif. Yang saya lakukan. Tapi saya. Coba merendam. Kegiatan negatif ini. Ya. Ini rambut sudah. Gone wrong. Dan. Ya. Rencananya saya mau cukur. Tapi ntar aja. Mau deg 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 lebaran. Jadi. Kalau memang misalkan saya cukur. Sekarang. Rambut saya pendek. Dan jangka waktu sebulan tuh. Biasanya. Lama untuk ini ya. Untuk tubuhnya lagi. Jadi. Kadang-kadang. Pas udah lebaran. Masih. Pendek rambutnya. Kalau misalkan cukur. Sebelum lebaran. Jadi baiknya sesudah lebaran saya. Saya cukur. Ya. Inilah. Ya. Sebenernya. Nanti kalau mungkin. Sesudah. Mau lebaran. Mungkin sesudah lebaran. Ya. Saya belum tau juga gitu. Pas sesudah lebaran. Saya mau liburan apa-apa. Saya juga masih belum tau juga. Karena ya. Saya masih ada. Ada takut gitu. Dengan. Virus Covid-19. Atau. Virus Corona. Ya. Mendingan baik-baik saya dirumah saja. Ya. Belum tau nanti lebaran. Atau kayak gimana. Atau kayak. Ya. Saya ikut keluarga saya aja. Kalau mau pergi. Pergi. Kalau enggak ya. Saya sih orangnya gampang. Dirumah juga gak apa-apa gitu. Karena saya bisa dilakukan apapun dirumah. Biarpun dirumah sendiri. Saya bisa melakukan. Sesuatu apapun. Gitu. Dan ya. Itulah. Ya. Ya. Ini masih. Lambat pergerakan. Ini saya. Penonton video Youtube saya. Ini ya. Ya. Mungkin nanti. Kalau saya ada uang. Saya ingin terus. Memangkan lagi. Biar. Lebih bagus lagi cara membuatnya. Sekarang saya. Uang saya sudah habis. Sudah gak ada uang sama sekali. Ya udah. Jadi apa adanya saya buat. Ini ya. Gitu. Ya itu seperti apa nanya. Jadi. Itu lah. Biasanya saya gitu lah. Ya saya buatnya juga. Kalau misalkan. Saya nge-shoot sesuatu. Kebetulan saya membuat video ini. Menggunakan handphone. Samsung A10s. Ya. Lumayan juga untuk kamera gitu. Jadi. Ya itu lah. Tadi itu saya cepat. Untuk. Misalkan mengambil gambar. Di suatu tempat saya cepat. Untuk pindahnya lagi. Tapi sekarang saya pelan-pelan gitu. Jadi biar enak nontonnya gitu. Meskipun terlalu cepat juga. Kadang-kadang. Karena. Biasanya saya cepat. Orang sudah melihat. Eh. Apa sih tempat tersebut. Gambar tersebut. Jadi saya cepatkan ini ya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Sebentar lagi. Sudah mau bulan puasa. Kalau ngesel. Tanggal 24 April apa-apa ya. Bulan puasa. Ya. Sudah mau puasa. Ya. Semoga ya. Sebentar lagi mau buasa. Ya. Lebih meningkatkan. Ya. Tingkat keimanan. Lebih bagus lagi. Ya. Terus membuat. Memperbaiki diri. Ya. Untuk saya juga. Ini ya pesan buat saya juga. Memperbaiki diri. Dan terus. Terus. Ya. Ya. Melakukan hal yang. Menguntungkan diri gitu. Seperti saya membuat Youtube ini. Harapan saya ya. Saya ingin mendapatkan uang juga ya. Ya. Kalau gak bisa mendapatkan uang. Mau gimana lagi. Saya penting udah berusaha gitu. Ya. Ya. Ini dia tetap mencoba. Dan terus mencoba. Ya. Saya lihat rambut saya gondrong. Ya lumayan juga. Bagus. Ya. Bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan dicukur. Kurangin juga. Ya. Rencananya saya juga mau. Menghilangkan. Ada detail alat sini. Yang di bawah. Ya. Untuk teman-teman saya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan. Terus. Menjalin tari syaratulah amir dengan baik. Ya gitu. Ya. Tau nih teman saya. Masih ada yang subscribe di Youtube saya. Baat tidak. Ya. Semoga masih ada yang subscribe. Jadi bisa menonton video saya. Dan. Kita dapat bertemu lagi. Untuk menjalin tari syaratulah amir. gitu. Akhir kata. Saya ingin mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.